Intro Terima kasih yang masih bersama kami di Presisi Utama Dalam rangka visitasi Kompolnas Award 2024 Polres Karimun Polda Kepulauan Riau Kedatangan Tim Visitasi Komisi Kepolisian Nasional Atau Kompolnas RI Bertempat di Gedung Catur Prasetya Lantai 2 Polres Karimun Kunjungan Tim Visitasi Kompolnas RI Ini dipimpin oleh Yusuf Didampingi Kepala Sekretariat Kompolnas Brigjen Paul Purnawirawan Musa Tampu Bolon James Leolando Joni Kemap Polres Karimun Yang disambut langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus beserta PJU Polres Karimun Kunjungan tersebut turut dihadiri Bupati Karimun Aunur Rafik dan Dim 0317 Yang diwakili Letu Infanteri LP Sihaloho Dan Lanal Karimun yang diwakili oleh Kapten Laut PM Soekardi Serta tokoh adat dan tokoh agama Kapolres Karimun berharap kedatangan Kompolnas ke Polres Karimun Dapat memberikan motivasi dan saran demi kemajuan Polres Karimun ke depannya Dalam upaya tentunya memberikan pelayanan Serta pengabdian terbaik kepada masyarakat Sementara itu Ketua Tim Kompolnas Yusuf menjelaskan Tujuannya ke Karimun untuk penilaian Kompolnas Award Di tingkat Polres yang mana Polres Karimun Masuk dalam nominasi Kompolnas Award tahun 2024 Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud apresiasi Kompolnas Terhadap kinerja dan sinergitas anggota Polri Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Uncuk kemampuan bela diri judo Di pertandingan judo Kapolri Cup 2024 Yang digelar di Basketball Hall Kelora Bung Karno, Jakarta Pusat Polri kembali menggelar judo Kapolri Cup 2024 Dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 Yang dilaksanakan di Basketball Hall Kelora Bung Karno pada Senin 15 Juli 2024 Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Terut membuka secara resmi Pertandingan judo Kapolri Cup 2024 Setelah itu, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Uncuk kemampuan bela diri judo Bersama dengan para pejabat utama Polri dan TNI Terdapat dua tim yang terlibat dalam pertandingan judo bersama Kapolri Yakni tim VVIP yang terdiri dari Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo Dirlantas Lampung, Kombes Pol Medianta Kepala Basarnas Marsakalkus Woro Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya Dan Karoren Min, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Yudi Sulis Tianto Wahid Dan tim VVIP tersebut dipertandingkan dengan lima atlet TNI Polri Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya Mengatakan bahwa gelaran pertandingan judo Kapolri Cup 2024 ini Menjadi tempat untuk menyaring para atlet judo baru Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia Kita semua ingin memberikan motivasi bagi adik-adik judo yang masih muda-muda Kita ini sudah berumur, tapi kita semangat tetap ada Meskipun pertandingannya juga tidak terlalu lama Tapi semangat ini terus ada Saya melihat dari 2-3 tahun, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu dan sekarang Semakin dari semakin bagus ya Ya, ke depannya semakin banyak judo-judo baru Kita bisa saringkan, kita akan menemukan bibit-bibit judo baru lagi Judo Kapolri Cup 2024 ini mendapatkan respon positif dan apresiasi dari masyarakat Mereka menyebut bahwa Kapolri Cup merupakan sebuah pertandingan Yang bisa mengembangkan minat dan bakat dari Polri, TNI hingga masyarakat umum dalam bela diri judo Dengan adanya kejuaraan ini, ini suatu kejuaraan yang bisa mengembangkan bakat-bakat para pejudo Apalagi Kapolri Cup ini kan sempat di tahun sebelumnya itu hanya melaksanakan TNI Polri Tapi di tahun ini ya, ini menarik karena umum juga dilibatkan Artinya bahwa judo ini bisa masuk semua aspek Baik dari TNI Polri maupun dari sipil Nah ini sebuah langkah yang sangat baik sekali Dan saya sangat apresiasi dengan langkah Kapolri ini Karena dengan adanya kegiatan seperti ini Ini minat bakat baik dari kalangan sipil maupun TNI Polri semua bisa tercapai dengan harapan Tanggapan saya terkait kejuaraan Kapolri Cup ini sangat bagus sekali ya Terutama ajang pencarian bakat pemula bagi pejudo-pejudo pemula di seluruh Indonesia Kebetulan kami juga banyak mengikuti pejudo-pejudo pemula Sehingga disinilah tempat menguji kemampuan pejudo kami Sehingga hasilnya seperti apa dan bagaimana nanti ke depannya Biar bisa mereka berkembang menjadi pejudo profesional Pada judo Kapolri Cup 2024 ini diikuti sebanyak 700 peserta Yang terdiri dari 379 atlet Polri, 34 atlet TNI, dan 287 atlet umum Dengan usia 14 hingga 21 tahun Dan gelaran pertandingan ini akan berlangsung selama 4 hari Dari 15 Juli hingga 18 Juli 2024 Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menerima audiensi ketua umum PSSI Erik Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan Dalam audiensi ini dibahas beberapa hal Salah satunya persiapan pengamanan Piala Presiden 2024 Yang akan dimulai pada 19 Juli mendatang Dalam kesempatan ini, Kapolri mengatakan Pertemuan dengan ketua umum PSSI Erik Thohir Merupakan langkah agar persepok bolaan Indonesia Dapat berjalan lebih baik Dari sisi penyelenggaraan, pemain, wasit, dan supporter Terkait pengamanan Piala Presiden 2024 Kapolri memastikan perihal sistem pengamanan pihaknya Akan mengikut standar yang telah ditetapkan oleh FIFA Ia juga menegaskan Pengamanan pertandingan sepak bola di dalam stadion Akan menggunakan steward Namun demikian, tak tertutup kemungkinan Polisi akan memasuki stadion Jika terjadi sebuah kejadian tertentu Terkait dengan pengamanan, saya kira Kita sudah melakukan evaluasi beberapa waktu yang lalu Dan di dalam penyelenggaraan beberapa musim ini Baya Liga 1, Biala Rangkaian dari Biala Dunia Itu semuanya sudah menggunakan standar FIFA Jadi polisi tetap ada Namun yang di dalam tetap diatur bahwa Yang ada di sekeliling di dalam stadion adalah steward Tentunya tetap ada kepolisian Namun kepolisian akan masuk Manakala kemudian ada permintaan untuk masuk Jadi memang itu standarnya Di tempat yang sama, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengatakan FIFA memberi apresiasi terkait komitmen menjaga keselamatan pendukung Erik mengatakan FIFA bersama pemerintah dan Polri Telah berkoordinasi agar supporter tim sepak bola aman saat datang Hingga pulang dari stadion Ketua PSSI menambahkan Terkait turnamen Piala Presiden yang akan digelar Pertandingan hanya akan disaksikan pendukung tuan rumah Dan saya rasa pihak kepolisian Kemarin FIFA juga menyampaikan mengacungkan jempol Ketika juga tidak segan-segan ada oknum Yang melakukan perusahaan itu langsung ditahan Nah ini yang kita mau lakukan Jadi semua kita lakukan ini untuk proteksi daripada supporter sendiri Untuk Piala Presiden sama Polisinya yang seperti kesepakatan oleh FIFA Bersama PSSI dan pemerintah Bahwa tahun ini, tahun terakhir Penonton harus ada yang namanya sistem hanya home Atau penonton yang dikandang Sampai database supporter dan sistem ticketing online ini berjalan di semua klub dan liga Dari Jakarta, Tim Leputan Polri TV Divisi Humas Polri menggelar pelatihan presenter untuk personil Humas Polri Guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang menjadi presenter Personil Humas Polri yang mengikuti pelatihan Mempraktekan bagaimana teknik public speaking menjadi presenter televisi Berlangsung di studio alam TVRI Depok, Jawa Barat Personil Humas Polri mengikuti pelatihan presenter yang diselenggarakan divisi Humas Polri Pada hari Senin 15 Juli 2024 Pelaksanaan pelatihan hari pertama diisi dengan sesi public speaking Yang diajarkan oleh news producer dan news presenter LPP TVRI Herdi Nasoherdi Ada pun materi yang diajarkan pada sesi hari pertama ini diantaranya tentang public speaking dalam siaran dunia pertelevisian Broadcasting voice mulai dari olah vokal hingga teknik vokal Serta teknik penampilan dan penyajian yang menekankan pada etika hingga penampilan Jadi hari ini di hari pertama pelatihan presenter untuk teman-teman Humas Polri Yang disampaikan adalah materi mengenai public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum Public speaking tentu menjadi salah satu landasan penting bagi seorang presenter Untuk bisa menyampaikan informasi secara baik pada saat siaran di televisi Maupun juga sebagai seorang praktisi yang diharuskan banyak Ataupun menyampaikan pesan sebagai seorang praktisi Humas Dan tadi pagi hingga siang kita belajar mengenai apa itu public speaking Bagaimana kemudian metodenya, bagaimana kemudian mengatasi grogi Dan apa-apa saja yang diperlukan oleh seorang presenter Persiapannya apa dan lain sebagainya Saya lihat tadi antusiasmenya teman-teman Humas Polri luar biasa ya Semangat, ada juga banyak yang bertanya Kemudian rasa ingin taunya cukup tinggi Dan terlihat sangat ingin mempelajari dan memahami bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik Termasuk juga menjadi seorang presenter TV yang baik Harapannya tentu agar materi yang kami sampaikan hari ini maupun juga beberapa hari ke depan Termasuk juga ada prakteknya nanti Itu bisa menjadi bekal tersendiri bagi teman-teman insan Polri Khususnya teman-teman di Humas Polri Untuk semakin maju, semakin berkembang kemampuan public speakingnya Kemampuan berbicara di depan umum Dan tadi saya juga sampaikan ke teman-teman Bahwa public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum itu bukan bakat Tapi sesuatu yang bisa dilatih Jadi artinya jangan khawatir Yang sekarang mungkin belum bisa, pasti nantinya akan bisa Karena itu bisa dipelajarin dan bisa diasah Peserta pelatihan yang merupakan personel Humas Polri Sangat antusias dalam mengikuti pelatihan presenter di hari pertama Para peserta pelatihan mendapatkan naskah berita yang berbeda antar peserta lainnya Para peserta juga dapat mengetahui aspek yang sudah tepat Dan yang harus diperbaiki dalam membawakan lead berita dalam siaran Usai para peserta mencoba membaca naskah lead berita yang dibawakan presenter Peserta langsung mendapat koreksi dari pengajar dan dapat melakukan evaluasi untuk pengembangan yang maksimal Tanggapan saya sangat baik sekali ya Dari pematerinya saja sudah sangat mengesai materi Dari Ibu Herdina langsung punya pengalamannya sudah banyak Lalu materinya juga dapat kita mengerti dari cara public speakingnya Menjelaskannya itu juga sudah baik Jadi yang saya tangkap disini adalah materi tentang public speaking Tentang seni berbicara di depan umum Maupun tentang public speaking lainnya Bagaimana cara meningkatkan percaya diri kita Dan dengan public speaking ini juga Kita dapat mempersuasif orang-orang yang ingin mengetahui informasi-informasi Hari ini kami belajar banyak hal tentang public speaking Tentang persiapan public speaking dan juga teknik-teknik dan lainnya Tanggapan saya hari ini saya sangat senang sekali Karena bisa belajar disini bisa menambah ilmu saya juga Dan harapan saya semoga kedepannya kegiatan-kegiatan seperti ini sering diadakan Sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi kami sebagai anggota Polri Materinya juga bagus dan kami juga diajarkan praktek Untuk bagaimana mempersiapkan diri sebelum membawakan berita Semoga nantinya apa yang kami pelajari dan apa yang kami praktekkan saat ini Nanti dapat diimplementasikan di wilayah masing-masing Pelatihan presenter akan berlangsung selama sekitar 4 hari Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan personal Humas Polri Menjadi presenter dengan profesionalisme yang baik Dari Depok, Jawa Barat, Kristian Hendra, Polri TV Dua hari pasca insiden upaya penembakan dirinya Calon presiden resmi Partai Republik Donald Trump tampil di Konvensi Nasional Partai Republik Informasinya setelah cedah berikut ini Terusnya menonton! Pesunan pendi! Semoga boleh nachari! Selamat menonton! Terima kasih.